Bupati dan Komisi 5 DPR RI berkunjung ke Permukiman Transmigrasi Tanjung Buka Bulungan pada Kamis 28 Oktober. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dirjen PPK Trans Aisyah Gamowati telah mengamati setiap petak lahan yang ada di unit Permukiman Transmigrasi Tanjung Buka yang memiliki potensi ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun Kaltara, Jorje Santana Silalahi di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Jorje. Ya, halo Nila. Baik, Jorje bisa dijelaskan secara singkat anggota Komisi 5 DPR RI dan juga Dirjen PPK Trans ini melakukan kunjungan kerja. Kegiatan apa saja yang dilakukan di sana? Baik, Nila selamat sore dan selamat sore Tribuners. Hari ini Kamis 28 Oktober 2021 yang bertepatan Hari Sumpah Pemuda, Bupati dan Wakil Bupati Bulungan beserta para rombongan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Dr. Randa Sri Rahayu dan Direkturat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Republik Indonesia atau disingkat PPK Transmigrasi yaitu Insinyur Aisyah Gamawati. Sebelumnya anggota Komisi 5 DPR dan Dirjen PPK Transmigrasi ini sudah hadir di Bulungan kemarin 27 Oktober dan disambut ramah-tama di rumah dinas Bupati Bulungan pukul 19.30 malam. Dan paginya sejak pukul 8.30 rombongan petinggi RI dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bulungan ini telah berangkat menggunakan speedboot dari Pelabuhan Kol TK menuju Satuan Pemukiman atau SP10 Tanjung Buka yaitu di Kabupaten Bulungan. Di sana para petinggi daerah dan RI itu selain melakukan pertemuan dengan warga di balai desa ada pun melakukan penanaman padi berupa wujud program pengembangan ketahanan pangan seluas 125 hektare di kawasan Transmigrasi SP10 dan juga selain itu para petinggi juga ada kegiatan meninjau puskesmas serta rumah ketua RT. Nila. Kemudian apakah ada Satuan Pemukiman lain atau hanya Satuan Pemukiman 10 saja yang menyambut kegiatan kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI ini, Georgia? Iya benar Nila, dari pantauan saya terdapat para perwakilan Satuan Pemukiman yaitu Satuan Pemukiman 10, 3, 6B, Pemukiman 4, dan Satuan Pemukiman Sepunggur yang tentunya masing-masing Satuan Pemukiman sangat antusias ya kedatangan kamu besar karena mereka bisa mempromosikan juga produk lokal bahan olahan alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Nila. Kemudian adakah kebijakan tegas begitu ya, George, yang diambil dan juga disampaikan oleh Dirjen PPK Transm saat melakukan kunjungan kerja di SP10 ini? Baik, benar Nila. lebih tepatnya pada yang menarik pada saat kunjungan Menteri ini, maksud saya anggota DPR RI Komisi 5 dan juga Dirjen PPK Transm ini yaitu pihaknya akan menindak tegas apabila ada masyarakat memperjual belikan sertifikat lahan sebab ada sanksi yang diberikan yaitu berlaku 10 tahun. Jikalau terjadi penjual beli sertifikat dan jual dan tidak boleh dijual, bahkan menyebutkan dalam undang-undang 15 tahun masa berlaku sertifikat itu. Sertifikat itu. Kalau tidak dilaksanakan pengelolaan lahan, maka akan diambil negara dan warga transmigrasi harus pulang ke tempat asalnya. Dalam hal ini, ia menambahkan juga regulasi sanksi tegas tersebut ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 dan itu yang akan ia tekankan kepada warga yang ada di SP10 tadi. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan kembali ke studio, Nila. Baik, terima kasih banyak, Yurji Sentana, Silelohi, Wartawan Tribun Keltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Jors. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!